Alhamdulillah, ya menjelang Ramadan dan masyarakat negara kita selalu ada peningkatan produksi. Kalau di hari biasa berapa dan pas? Ya, rata-rata di hari biasa itu lebih berapa? Jadi kemungkinan kalau kita mengapui 6 tahun, lebih berapa? Terima kasih telah menonton! Pak, untuk produksi jenang Mubarak sendiri di bulan Ramadan ini, selama Ramadan dan nanti jelang Lebaran persiapannya, bagaimana? Dan ada peningkatan produksi enggak, Pak? Alhamdulillah, ya menjelang Ramadan dan masyarakat negara kita selalu ada peningkatan produksi. Karena produk kami, jenang Kudus Ngobarak itu identik dengan oleh-oleh Kaskera, sehingga orang berkunjung pulang kampung di Kudus ingin membawakan puas tangan oleh-oleh Bupak Jenang. Ini mempengaruhi tingkat permintaan pasar, sehingga produksi kami pun naik dari seperti hari biasanya. Ya, diperkirakan kurang lebih naiknya, itu tiga kali dibanding hari biasanya. Kalau di hari biasa berapa dan pas? Iya, rata-rata di hari biasa itu lebih berapa? Jadi kemungkinan kalau kita mengapui 6 tahun, lebih berapa? Meningkatnya produksi itu dilakukan jawabannya, Pak? Iya, 2 pekan sebelum Ramadan, kita sudah mempercahkan posisi perdana untuk percahkan kebutuhan masyarakat rame. Dari pengadilan bapak, packaging dan sebagainya, terutama juga sumber daya manusianya, kita juga menambahkan tenaga ekstra tambahan. Biasanya, silahnya tenaga pocok. Untuk rasanya, Pak? Ada rasa apa saja, Pak? Iya, kalau kami punya varian rasa cukup banyak, diantara varian rasa tersebut yang familiar, yang banyak dicari orang, atau bestsellernya, yaitu yang jenang rasa kombinasi, juga rasa, rasa moka nantak kurian, juga ada rasa moka sendiri, moka wicin. Sekarang itu ada jenang yang mereknya legendaris, yaitu jenang 33, yang kemasannya kertas putih, jadi merek legendaris kami, atau lebih orang familiar disebut jenang papakal. Itu berbagai warna. Dan kita ada inovasi produk olahan jenang, ada jenang dengan kronis, dengan kawian jenang, ada kukis jenang atau jengkis dengan kukis. Itu juga memberikan alternatif untuk menikmati olahan jenang. Untuk harga sendiri, Pak? Kisaran dari berapa ke berapa? Harga kami masih relatif terjangkau ya. Mungkin kita dapatnya jenang harga, karena akan banyak faktor bahan-bahan yang melalui mengeraikan, tapi harga masih yang kita tawarkan dari Rp10.000 sampai Rp50.000. Jenang ada penawaran paket-paket khusus untuk kebutuhan di Lebaran, kita melayani penjualan parsel Lebaran. Dan tahun ini, lebaran kita tawarkan ada berupa campers memadukan projek dengan software. Semoga ini bisa memberi alternatif para pemilik ke pengunjung untuk menikmati berbagai varian kegap-gap dari Mukarokut. Biasanya puncak permintaan atau penjualan ini kapan Pak? Ya puncaknya itu biasanya di H10, penjualan Lebaran, dan H10 perkelebaran. Jadi kita menyambut adanya arus mudik dan adanya arus balik pasca Lebarannya. Kalau di Kudus ada istilah kumpatan, kumpatan itu juga salah satu potensi tingkat permintaan yang lebih tinggi. Di tahun ini apakah ada varian rasa baru Pak? Mengeluarkan produk-produk varian rasa baru atau enggak? Kalau yang kita tawarkan di tahun ini adalah dengan kemasan yang baru. Oh yang kemasan? Ya kemasan yang lebih estetik dan sehingga bisa diterima untuk sebagai sajian atau diamuan pada saat di momen lebaran.